Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore guys, apa kabar semuanya, semoga besti saya sehat semua guys ya, dimanapun kalian berada guys ya, kita disini mau bikin youtube iseng-iseng saja guys ya, daripada saya jenuh guys ya, entah kenapa beberapa hari ini saya rindu pengen main disini guys ya, dan minta bikinkan terus guys ya, padahal baru sekitar hampir 3 bulan guys ya, saya baru bikin youtube disini guys ya, gak tau kenapa sempat mimpi juga pengen ke bawah guys ya, dan untuk judulnya nanti kita pikirkan lagi guys ya, jika tidak sempurna, saya mohon maaf apa saja guys ya, karena akhir ini saya bingung juga mikirkan judul guys ya, karena sudah uang ulangan, kata kami telur uang-ulangan guys ya, kalau tadi sebelah sana, kalau sini sebelah sini guys ya, gak tau kenapa guys ya, bukannya saya juru kunci pun apa-apa-apa guys ya, biasanya, kalau saya lama gak main kesini, air ini besar sungainya guys ya, sungai Saka Selabung nih guys ya, gak tau kenapa guys ya, makanya saya kesini terus guys ya, mungkin dia rindu guys ya, kalau dia ngamuk mungkin sampai ke atas sana guys ya, dan sungai ini memang aliran dari sungai Saka Selabung guys ya, kalau sungai Saka sudah saya jelaskan terus guys ya, dari arah Kisam, kalau sungai Selabung dari Danau Ranau guys ya, dan judulnya nanti bikin pusing apa saja lah guys ya, mungkin sakti mantra guna guys ya, mungkin guys ya, biar gak bingung apa saja judulnya guys ya, dan hati-hati, kalau mandi ke sungai sini guys ya, kalau mandi ke sungai sini, kalau kalian gak bisa berenang, apalagi pendatang, bisa makin korban jiwa guys ya, banyak yang sudah jadi korban meninggal guys ya, dan walaupun sudah bisa berenang juga, kalau bukan peribumi sini, ataupun peribumi sini, masih tetap hati-hati guys ya, tuh, balik jadi harus hati-hati guys ya, jangan dianggap remeh guys ya, kalau dulu sini ada buaya guys ya, buaya puyang guys ya, kata kami itu guys ya, buaya putih guys ya, tuh jaman dulu guys ya, tapi sekarang gak tau dah pergi kemana guys ya, dan judul nanti, saya bingung mikir guys ya guys ya, saya tuh pengen judulnya tuh, jangan ulang-ulang terus guys ya, boleh beda satu tempat, tapi beda waktu, beda tanggal, beda hari guys ya, judul nanti, biar gak pusing, sakti mantra guna saja guys ya, tuh ini adalah kapung masjid guys ya, dan perbedaan perbedaan sungai saka salabung nih guys ya, kalau sungai salabung itu kebanyakan puyang guys ya, dan banyak lubuk guys ya, kalau sungai saka itu guys ya, arusnya deras, tapi jarang makan korban guys ya, tapi kalau sudah ngamuk banjir guys ya, itu bedanya guys ya, kalau sungai salabung ini sakti mantra guna guys ya, tapi ada juga puyangnya guys, nah salah satunya ini penunggunya guys ya, puyang guys ya hahaha, tuh ya, jadi sakti mantra guna guys ya, jaman puyang dulu, kalau kalian mau tahu puyang itu nenek moyang kita guys ya, karena saya bingung mikir ke judul apa saja lah guys ya, tuh, saya sempat pengen, tiba-tiba pengen sini guys ya, dan besar benar guys ya, sakti mantra guna tuh, jaman dulu puyang-puyang kami dulu bisa terbang dan lain-lain, bukannya sirik, bukan kenapa guys, dan perlu diketahui juga guys ya, jauh sebelum jauh sebelum ada manusia itu perlu diketahui, dan kita sudah kita jelaskan dari sebelumnya guys ya di dunia ini memang ada manusia purba guys ya, jahiliya dan lain-lain guys ya, makanya kalian harus bisa membedakan yang mana alam dan semesta guys ya, kalau alam itu ciptaan atau yang punya bumi guys ya, karena isinya dalam perut bumi guys ya, seperti gunung, danau, sungai terjun, lembah, bukit, dan lain-lain, itu punyanya bumi guys ya, karena bumi yang berkuasa guys ya, alam guys ya, tapi dibantu oleh semesta guys ya, dan semesta itu seperti tata surya guys ya, matahari bumi guys ya, dan lain-lain guys ya, kalau dibilang ini punya semesta itu beda guys ya, karena ini punya bumi guys ya, dan perlu diketahui juga guys ya, tapi jika saya salah, saya mohon maaf, mungkin ilmuwan lebih paham guys ya, dan manusia, hewan, tanaman, tumbuhan, beserta isinya itu yang berhak, yang mengatur sekusiasi semuanya guys ya, kehidupan, itu saya punya tarik kesimpulan, sepertinya bumi guys ya, tuh, yang punya bumi yang punya hak guys, tapi kalau tata surya itu semesta guys ya, seperti bintang guys ya, dan lain-lain guys ya, itu bumi, apa, tata surya semua, apa, semesta semua yang punya guys ya, tuh, jadi sehebat-hebatnya jaman dulu masih hebatan semesta guys, karena memang jaman dulu, tuh, ada namanya manusia purba dulu guys ya, sebelum manusia purba tuh memang benar, jadi jaman adam tuh diciptakan oleh, namanya dari segumpal tanah guys ya, tapi dan perlu diketahui juga guys ya, urutan dan derajatnya pertama-tama di dunia ini, tumbuhan guys ya, seperti kayu dan lain-lain di hutan guys ya, di gunung dan lain-lain, tumbuhan baru manusia, hewan dulu guys ya, hewan baru manusia setelah masa baru tanaman, tanaman itu diciptakan oleh manusia dan ditanam oleh manusia guys ya, tuh, itu urutannya guys ya, dan jaman dulu keturunan manusia ini, yaitu orang hutan dan lain ya, tuh, dan banyak benar guys ya, orang-orang sakti jaman puyang dulu guys ya, puyang-puyang dulu, banyak yang sudah menghilang dan ada juga yang moksah guys, sakti mandraguna ini, ada yang bisa seperti puyang sukarami, dan kita jelaskan kemarin guys ya, puyang sukarami itu bisa terbang dan menghilang guys ya, tuh, dan bisa terbang, bisa mengatur hujan dan lain-lain, karena mungkin dia dipercaya sama semesta atau bumi guys ya, tuh, dan matahari itu mengatur antara siang dan malam dan hujan guys ya, tuh, jadi sakti mandraguna ini, jaman-jaman dulu guys ya, kalau sekarang mungkin kalau sudah sakti mandraguna semua, mungkin disalahgunakan guys ya, nggak laku guys ya, pesawat dan lain-lain guys ya, mungkin kalau masih ada juga sakti mandraguna itu hanya bohong guys ya, orang yang pintar aja berkuasanya, kayak songong guys ya, apalagi kalau sakti guys ya, bisa berkuasa setiap tahun guys ya, dan tidak mau berhenti-berhenti berkuasanya guys ya, tuh, jadi seperti itulah guys ya, tapi kalau tidak sempurna saya mohon maaf, intinya itu saya bingung mikir ke judulnya guys ya, dan puyang disini terkenal banyak guys ya, puyang itu, nenek moyangnya manusia guys ya, yang ada disini guys ya, terutama guys ya, sebelum manusia guys ya, antara hewan dan manusia guys, perkahwinan seperti itulah guys ya, dan zaman dulu sakti-sakti guys ya, ada yang bisa, seperti sumpah di danau ranau ini, simpat tempat dan sepak lidah guys ya, ada yang bertarung guys ya, tuh, kalau gunung seminung meletus, danau ranau kering, sungai syakir selabung ini kering, berarti tandanya mau kiamat akhir zaman, itu aja guys ya, tuh, kalau menurut saya guys ya, tuh, karena saya juga bingung mikir ke judulnya, kalau alam percaya atau tidak, kalau kalian terlalu percaya dengan saya, sama saja, kalian sirik guys ya, karena saya ini bukan Tuhan, saya juga bukan Nabi, saya juga bukan yang lain-lain guys ya, lebih baik kalian percaya yang semesta saja lah guys ya, bisa jadi suatu saat nanti saya bohong, atau kalian saya tipu guys ya, atau ingat janji guys ya, kalau suatu saat nanti saya kemakan omongan, ya saya mohon maaf, karena saya hanyalah manusia biasa, yang tidak luput dari salah dan hilap, gitu aja guys ya, jangan terlalu mempercayain saya guys ya, bisa saja saya bohong, dan saya juga bukanlah orang yang benar guys ya, saja guys ya, lebih dan kurang, saya mohon maaf, jangan diambil hati, karena bingung mikir ke judulnya guys ya, sektimen terguna saja lah guys, lebih dan kurang, titik salam rindu buat kalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, selamat menanti ajan maghrib guys ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore guys, dadah, yes, aku selatan ya, Sampai jumpa Terima kasih.